Intro Sebuah perjalanan menyentuh hati dari Sheikh Mishari Al-Kharaj Beliau melakukan perjalanan ke Kamboja Menempuh jalur hutan dan perkampungan hingga sampai di sebuah perkampungan muslim di sana Bersama penerjemah Sheikh Mishari diberitahu bahwa ada seorang wanita tua yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan Mereka kemudian datang ke rumah seorang ibu yang tinggal di tempat yang sungguh tak layak untuk ditempati Subhanallah Sheikh Mishari tidak melihat itu sebuah rumah Melainkan sebuah gubuk beratap jerami yang bocor di sana sini Bahkan itu tak layak dihuni untuk seekor hewan pun apalagi manusia Sheikh kemudian masuk dan mengucap salam Begitu pertama melihat keadaan ibu tua itu Sheikh Mishari terkejut Hal pertama yang dilihatnya adalah air mata sang ibu Dia menjawab salam dan menangis Ibu tua itu tinggal sendiri dan sakit di bagian tangan akibat kelumpuhan karena darah beku di otak Namun ada hal yang membuat Sheikh merasa bahwa sang ibu sedih bukan hanya karena penyakitnya semata Melainkan ada hal lain Sheikh kemudian mulai mencari pendamping untuk membawanya ke rumah Sheikh bertanya kepada ibu itu tentang anaknya Namun dia tidak menjawab Sheikh Mishari benar-benar terkejut Ternyata dia mendapati bahwa ibu tua itu mempunyai anak yang tinggal berdempetan di sebelah gubuknya Dengan keadaan yang sungguh mencengangkan Anaknya tinggal di sebuah rumah besar dua lantai Ada dua sepeda motor di depan rumahnya Juga halaman luas dan sapi peliharaan Jika dibandingkan dengan penduduk lainnya di kampung itu Anaknya bisa dibilang tergolong orang yang kaya Subhanallah Dan yang paling membuat Sheikh Mishari terkejut adalah bahwa Anaknya memasang kawat berduri di sekililing gubuk yang menghalangi ibunya untuk keluar Ketika Sheikh Mishari memutuskan akan membawanya ke rumah sakit Tetapan mata ibu tua yang menyedihkan itu mencegahnya untuk pergi Ada perasaan yang sungguh kuat Dalam hati Sheikh untuk mendatangi dan mengentuk pintu rumah anaknya Walaupun harus menghadapi sesuatu hal yang dia tidak bisa menebaknya Sheikh pun menuju rumah anaknya dan memberitahu maksud kedatangannya Sheikh mulai berbicara perlahan dan menasehatinya Agar memperhatikan ibunya Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua Dan menyebabkan ibunya Alhamdulillah, hati anaknya terbuka menerima nasihat dari Sheikh Mishari Anaknya sadar dan segera bertawabat memohon ampun kepada Allah Dan meminta maaf kepada ibunya Serta berjanji akan merawat dan memperlakukan ibunya dengan sebaik-baiknya Alhamdulillah Alhamdulillah, hati anaknya terbuka menerima nasihat dari sebaik-baiknya Melihat kebahagiaan sang ibu yang senyumannya telah kembali setelah sekian lama hilang Wahai saudaraku yang masih mempunyai ibu dan ayah, buatlah mereka tersenyum sekarang Sebelum datang hari yang engkau rindu akan senyumannya, tapi engkau tidak akan menemukannya lagi Cinta ibu itu berbeda, dialah pintu surga yang paling utama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!